selamat menikmati The King of Cups, kita baca dua ya Bismillahirrahmanirrahim alright, disini aku lihat 7 hari ke depan untukku kayaknya orang lama ingin komunikasi sama kamu dia gunakan telepatinya dia dia coba untuk bisa healingkan dirinya karena The Sixth Sword, The King of Cups and Justice dia sedang berpikir tentang kejujuran dan juga karma dia harus bisa progres mensukseskan karmanya dia dan juga bisa sukseskan spiritualnya dia untuk belajar dewasa ya, dia coba untuk bisa berdamai dengan pikirannya dia perasaannya dia disini dia tidak ekspresikan cintanya sama kamu karena saat ini dia ada pembayaran karma aku lihat ini energinya energi dia loh karena kamu sudah bisa mulai menerima keadaan ya, sehingga dia coba memasuki melalui alam bawah sadar kamu jadi energinya ini sangat kuat ya sangat kuat di kamu makanya kamu stress depresi karena dia juga merasa bersalah ya melihat kamu sudah sukses ini energi dia ya aku baca untukku untuk kita tapi yang kebawa dia karena dia melihat kamu disini sudah bisa berdamai sudah bisa mencintai diri kamu dengan kejujuran ketegasan kamu kamu juga sudah bisa mengambil keputusan keadilan pada hidupmu ini membuat dia menjadi depresi ya the devil hati-hati ya dia mengirim ilmu hitam ataupun pelet alam bawah sadar ya disini karena dia meminta keadilan dan dia ingin kembali sama kamu tapi tidak melalui fisik dulu ya melalui alam bawah sadarnya kamu dia stress ya disini aku lihat dan kamu juga ambisi tentang kejujuran kamu ambisi tentang karma ya obsesi disini banyak kemarahan kamu tentang keadilannya kamu ya tapi kamu coba untuk menerima dan dia stress ketakutan tidak bahagia karena dia melihat kamu sudah sukses sudah cantik ganteng ya dan penuh keberkahan dan dia merindukan kamu ketulusannya kamu dan ini membuat dia marah kesal ya ini energi dia ini kita nih ya karena ada ketidakbahagiaan ya sehingga dia coba untuk datang melalui spiritual alam bawah sadar ya untuk kembali see the four of wands queen of wands ya dia gak happy melihat kamu nih queen of wands kamu sudah kuat memaafkan dan menerima ini kamu nih baru ya kamu melepaskan hubungan ini dan ingin move on disini membuat dia kecewa sendiri pada akhirnya dia ingin kembali sama kamu tapi tidak secara fisik dulu ya sebagian dari kamu ini sudah ada yang kembali dengan dia tapi pada akhirnya setelah kalian union kamu merasa lah kayaknya lebih baik bebas aja dulu membebaskan tentang perjalanan twin flames mungkin sebagian kamu yang sudah menikah ini kamu coba untuk bebaskan dia dengan karmiknya ya makanya dia melihat kamu kesudah kuat ya dan dia ambisi dan dia melihat kamu ini sebagai seseorang yang sangat bergairah tentang keadilan tentang kejujuran dan kamu penuh dengan keberkahan ini membuat dia cemburu dengan kamu dan dia stress bagaimana untuk bisa move on dari toxic ini karena dia ketergantungan juga dengan kamu ya kamu penuh dengan cinta ya yang dia lihat dia penuh ketakutan tentang topengnya dia ya ya banyak ketakutan alright kenapa dia cemburu sama kamu karena dia melihat kamu sudah bisa mengambil keputusan ya untuk move on ataupun progress healing kamu obsesi untuk healing aku lihat ini kartunya healing terus ya healing terus kamu ingin sembuh kamu obsesi tentang kejujuran karena dia melihat kamu sudah sukses tentang spiritual ini membuat kamu dan dia ini tidak ada keseimbangan dalam perasaan cinta pada akhirnya kamu memang pernah komunikasi dengan dia tapi melalui alam bawah sadar ya dan ini membuat kalian ada sebagian yang sudah rujuk komunikasi tapi dia tidak ekspresikan cintanya sama kamu ya akhirnya kalian kembali union tapi ujungnya kamu kamu ya ingin bebaskan perjalanan to inflames kamu ingin raih ingin keluar dari zona aman dan dia melihat kamu sini sudah sukses sudah cantik ganteng berkah ya banyak banyak kesuksesan yang kamu raih kebahagiaan dia stress depresi karena dia banyak ketakutan tentang topengnya dia sendiri dan dia menyadari hal itu dia lelah dia ingin istirahatkan dari yang namanya perselingkuhan triparti banyak ketakutan pada dirinya dan dia dihandui rasa bersalah sama kamu terutama dari cara diamnya dia dengan spiritualnya dia disini aku lihat karena dia melihat kamu disini sudah bisa menata kembali intuisi kamu kamu memaafkan adanya perselingkuhan kamu coba untuk kuat melawan ketakutan kebingungannya kamu terutama dalam ilmu hitam pelet disini kegelapan kamu coba untuk bisa mengendalikan semua itu dengan memaafkan dan melupakan dan lebih membangun spiritual kamu lagi kamu ikuti kata intuisi kamu disini tentang keuangan tentang keluarga union walaupun ada rasa takut tapi kamu coba untuk hadapi itu dengan tenang disini yang aku lihat kamu memang gak bahagia ya coba untuk break up dengan orang yang sikapnya dingin sama kamu disini tujuh hari ke depan kamu coba untuk tidak memikirkan hal luka kamu lagi ya disini kamu coba untuk move on dari kegelisahannya kamu dengan cara kamu obsesi tentang perjalanan traveling ataupun obsesi dengan progress move on kamu walaupun kamu banyak ketakutan tentang black magic ya disini ilmu sihir pelet kecemburuan kamu masih merasa kecemburuan ya tentang communication juga dengan dia karena dia tidak ekspresikan cintanya sama kamu ini membuat kamu menjadi banyak ketidakbahagiaan ya karena perjalanan toxic hubungan kamu tapi kamu coba untuk bisa belajar move on ini bagus ya six words and eight of ones obsesi move on walaupun banyak ketakutan diri kamu tentang toxic tersebut dan aku lihat disini kamu coba untuk bangkit lagi ya menjadi diri kamu sendiri walaupun kamu merasa tidak bahagia dalam kesendirian kamu disini karena kamu sering mimpi buruk juga ya tapi kamu coba mencintai diri kamu sendiri lagi mengambil keputusan dengan tegas dan pada akhirnya disini aku lihat kamu coba untuk membahagiakan diri kamu dan dia akan datang memberikan cinta kembali ini bisa orang lama aku lihat king of pentacles sama king of cups jadi dia coba untuk bisa union lagi dengan kamu karena melihat kamu sukses spiritual dan keuangan segala macam disini ya dia masih addiction sama kamu ya karena dia terluka sendiri nih aku lihat tentang perjalanan perjalanannya dengan kamu ya karena dia orangnya sikapnya dingin karena dia merasa ingin mengendalikan dia maunya kamu addiction dengan dia dan dia menggunakan orang pintar disini ya untuk bisa union sama kamu hati-hati kamu juga harus berbanyak ibadah disini dan aku lihat ya dia akan terluka sendiri ya dengan kebodohannya dia karena dia coba untuk melepaskan komitmen ya dengan kamu tadinya demi kebebasan dia sendiri tapi disini aku lihat kamu juga coba untuk melepaskan ya tentang luka tripartie ini dari komitmen dengan dia dengan keluar dari zona aman jadi dia keluar dari zona aman bersama kamu demi keuangannya dia tapi ini terbalik dia terluka dari tripartie sedangkan kamu sakit hati dulu ya ya dilukai dulu dari komitmen ini karena dari kebebasannya dia kebodohannya dia pada akhirnya ya kamu juga ingin lepas dari komitmen ini ya ingin lepas dari energi tripartie three of one eight of ones and king of ones ini spiritual semua dia rencana six of cups dia ingin sembuh ingin healing kembali ada rencana untuk traveling menemui kamu ya dan ingin komunikasi lagi mungkin dengan jarak dia ini dengan mau internet segala macam gitu ya media sosial ini yang dia ingin memulai kehidupan baru lagi dengan kamu karena dia bergairah lihat kamu sudah sukses dan dia stress banyak ketakutan pada dirinya ya disini dan dia menyadari mengoreksi diri kalau dia keras kepala ya angkul dia tahu dan dia gak bahagia sebenarnya dengan sifat karakternya dia ya disini dan aku lihat kamu coba untuk progres move on dengan kesendirian kamu ya karena kamu ingin adanya kebahagiaan dengan union ya bisa dengan menikah dengan orang baru karena ini banyak sekali yang akan kamu temui ya dari media sosial ataupun orang-orang sekeliling kamu ya tapi kamu sangat seleksi tidak mau sembarangan lagi dan ya dia coba untuk bisa komunikasi lagi nanti tapi sikapnya dingin ya disini dan dia dia coba untuk mengontrol komunikasinya dengan kamu ya karena dia gak mau terlihat lemah di hadapan kamu oke so aku lihat memang dia coba komunikasi sama kamu memantau kamu juga sih ya sebenarnya dengan orang pinter juga tapi dia terluka sendiri ya karena melihat kamu ini sudah obsesi untuk move on ya sudah bergairah dan penuh dengan keberkahan penuh dengan keadilan ini membuat dia mengejar kamu lagi perlahan tapi pasti dan aku lihat memang sebagian dari kamu pun ya sudah union pada akhirnya coba untuk mengoreksi diri masing-masing tapi ujungnya akan ada kesendirian merasa sendiri dalam hubungan union ini ya karena salah satunya belum ada yang sembuh ya kamu sudah mulai bisa move on tapi dia belum bisa menerima kalau kamu move on jadi digunakan di bawah alam sadar agar kamu bisa obsesi lagi mengejar dia lagi disini oke so aku harap ini bisa regioni buat kamu jangan lupa di subscribe di like dan di comment channel aku lagi terutama and take care of you guys SUđ subscribe